Kaisar Tiongkok Daoguang, jadi saksi invasi asing dan awal era modern Di masa lalu, hampir tidak ada Kaisar Tiongkok yang pelit dan berhemat demi rakyatnya Namun Ming, tahun 1782-1850, atau Kaisar Daoguang dari dinasti Qing ternyata berbeda Ia adalah Kaisar yang rajin dan terkenal karena kerap berhemat Di masa pemerintahannya, ia jadi saksi invasi oleh pihak asing yang menandai dimulainya era Tiongkok modern Dinasti Qing mengalami kegagalan yang signifikan dari penjajah asing Kekaisaran Tiongkok mulai menandatangani serangkaian fakta yang tidak adil Oleh karena itu, masa pemerintahan Kaisar Daoguang dianggap sebagai awal dari sejarah Tiongkok modern Selama pemerintahannya, ia berusaha mencegah penurunan Kekaisaran Namun tidak berhasil, tulis Grace yang dilaman Britannica Pangeran Ming Ming yang berani dan berbakat Ketika masih muda, Ming Ming adalah seorang pangeran yang cerdas dan pemberani Keterampilan memanah dan keberaniannya sangat diapresiasi oleh kakeknya Kaisar Kianlon dan ayahnya, Kaisar Jiaking Ketika pemberontak menyerang kota terlarang Pangeran Ming Ming dengan berani mengorganisir penjaga kekaisaran Mengalahkan dan menembak beberapa penyerbu sendirian Ayahnya meninggal secara mendadak saat pangeran berusia 38 tahun Sebagai pangeran tertua, Ming Ming didukung untuk naik tahta sebagai Kaisar Daoguang Setelah itu, Kaisar Daoguang mulai berurusan dengan korupsi yang berkelanjutan dan pemberontakan tanpa henti Sama seperti apa yang dihadapi oleh sang ayah sebelumnya Kaisar yang melakukan penghematan demi rakyat Sebagai pemimpin dari sebuah kekaisaran besar dengan kekuatan terpusat Kaisar Daoguang cukup terkenal karena kesederhanaannya yang ekstrim Bahkan kadang-kadang pelit Dia tidak menggunakan furnitur mewah dan mahal Dilansir dari laman China Fetching Sang Kaisar biasanya meminta pelayannya untuk membeli makan malam di luar istananya Pasalnya, makanan di pasar sipil harganya jauh lebih murah Berbeda dengan pendahulunya Daoguang mengenakan pakaian tambalan dan meminta selir kekaisarannya untuk belajar membuat tambalan untuknya Jadi, dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk mempekerjakan orang lain guna menambal pakaiannya Ratu tercintanya, Permaisuri Siao Kuanceng tahun 1808 sampai tahun 1840 Sepenuhnya mendukung ideologi hematnya Permaisuri Kaisar Daoguang hampir tidak mengenakan riasan wajah atau pakaian mewah Mereka sebagian besar menerapkan pola makan vegetarian dan hanya makan enak pada hari libur besar atau acara penting Daoguang menyimpan banyak barang di gudang kekaisaran Jika tidak digunakan, ia bersikeras untuk menjualnya kepada para pejabatnya untuk menambah pundi-pundi kekaisaran Selain itu, Kaisar Daoguang juga menyarankan para pejabatnya untuk hidup hemat Ia percaya gaya hidup mewah akan melemahkan ambisi dan keberanian orang Meski dicap sebagai kaisar yang pelit, ia cukup royal pada rakyatnya yang menjadi korban bencana alam Kaisar Daoguang berkali-kali membebaskan pajak bagi orang miskin dan mengirimkan banyak uang kepada rakyat yang butuh bantuan Padahal, sebagian besar uang yang dia kirim ke orang miskin berakhir di kantong pejabat yang korup Sementara itu, semua tabungannya dihabiskan untuk mengatasi pemberontakan yang tiada henti Termasuk Perang Candu, ungkap yang gagal memenangkan Perang Candu Selama pemerintahan Daoguang, dinasti Qing melarang perdagangan internasional pada tingkat sipil Meski ada larangan, ekspor kekaisaran masih melebihi impor Di saat yang sama, Inggris mulai menyelundupkan opium ke kekaisaran dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa Sebaliknya, peredaran opium ilegal menjadi bencana bagi kekaisaran Tiongkok Kesehatan dan kehidupan yang stabil pun terancam Kaisar Daoguang memutus seorang pejabat pemberani bernama Lin Zeksu untuk menyelidiki penyelundupan tersebut Lin Zeksu menghancurkan sejumlah besar opium yang diimpor secara ilegal dan mengusir penyelundup Inggris Ia juga segera memutus perdagangan internasional dengan Inggris Tindakannya itu memicu Perang Candu pertama antara Inggris dengan Tiongkok pada tahun 1840 sampai tahun 1842 Setelah serangkaian pertempuran dan negosiasi yang gagal, kekaisaran terpaksa menandatangani perjanjian Nanjing yang tidak adil Ini mencakup penyerahan Hongkong, banyak ganti rugi, dan hilangnya banyak kedaulatan Tiongkok Gerbang, kekaisaran yang tertutup bagi asing pun dibuka paksa oleh Inggris Penyebab kegagalan kekaisaran Tiongkok dalam perang ini terutama mencakup senjata, organisasi kacau, informasi yang tidak memadai tentang musuh, dan kebijakan yang tidak pasti Kekaisaran Tiongkok yang tertinggal dan awal sejarah Tiongkok modern Di masa pemerintahan kakek Daoguang, ia mengeksekusi banyak kaum intelektual Tidak hanya itu, sang kaisar juga membakar banyak buku-buku berharga Di saat yang sama, Inggris memulai revolusi industri pertama Karena alasan itu, kekaisaran Tiongkok mulai tertinggal dari dunia barat Dalam beberapa dekade berikutnya, kebijakan konservatif dan reparatif ayahnya dan Daoguang membuat dinasti Qing kehilangan kesempatan terakhir untuk mengejar ketertinggalan Akibatnya, perang candu pertama terjadi antara kerajaan industri maju dan kekaisaran pertanian yang tertinggal Setelah perang ini, kekaisaran Tiongkok terus menghadapi kekalahan dan menandatangani perjanjian yang tidak adil dengan negara-negara barat yang maju Oleh karena itu, perang candu pertama dianggap sebagai awal dari sejarah Tiongkok modern Dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Kaisar Daoguang, kekaisaran Tiongkok terus kehilangan tanah dan kedaulatan Ini membuatnya menerima banyak dikritik karena tidak mampu mengatasi masalah dengan pihak asing Sulit untuk mengukur seberapa besar tanggung jawab yang harus diambil Kaisar Daoguang atas kerugian besar itu Atau apakah sejarah akan berbeda jika Kaisar Besar lain yang bertanggung jawab? Parahnya lagi, setelah serangkaian kegagalan dan perjanjian yang merugikan Ia tidak melakukan tindakan apa-apa untuk mengubah situasi Inilah yang dikecam oleh rakyat Kaisar Daoguang yang pelit namun baik hati ini menyaksikan kekaisarannya diserang dan dikalahkan Namun alih-alih mengambil tindakan keras, dia membiarkannya membusuk Ini pun membuat ahli warisnya khawatir Daoguang kemudian menyerahkan tahta kepada putra satu-satunya Kaisar Xianfeng tahun 1831 sampai tahun 1861 Namun, Kaisar Xianfeng hanya memerintah selama 11 tahun dan meninggal di usia muda Setelah itu, salah satu selir kekaisarannya Kemudian Ibu Suri Cisi tahun 1835 sampai tahun 1908 Merebut kekuasaan dan memerintah di akhir-akhir era dinasti Qing Meski rajin dan memperhatikan rakyat Kaisar Daoguang harus menyaksikan masuknya kekuatan asing di kekaisaran yang sebelumnya tertutup rapat Pemerintahannya ditandai dengan dimulainya era Tiongkok modern Kaisar Daoguang akan selamat menikmati